Welcome to Kincirpedia, dimana gue bakal memudah karakter-karakter yang ada di film, supaya pas nanti kalian nonton bisa tau asal-usulnya. Seperti yang kita tau pada bulan Januari lalu, Sony Picture udah mengeluarkan trailer dari film Morbius. Dan sepertinya juga pasti kalian masih bingung dengan Morbius. Oke, kali ini Kincirpedia akan membahas karakter Morbius. Morbius pertama kali muncul di Spider-Man isu volume 101 dan 102. Morbius atau dikenal juga dengan Dr. Michael Morbius merupakan seorang ilmuwan yang lahir di Yunani, yang dimana dia mendapatkan Nobel Biochemist. Dia menderita penyakit darah yang melemahkan dan mengembangkan pengobatan eksperimental, yang melibatkan kelelawar dan vampir. Efek sampingnya mengubah dia menjadi pseudo-vampir yang perlu mengkonsumsi darah agar bisa bertahan hidup. Morbius sendiri mempunyai beberapa kekuatan antara lain, pseudo-vampirism yang dimana menjadi menyerupai vampir. Ada superhuman strength, superhuman speed, superhuman stamina, superhuman agility, dan reflexes. Dan juga healing factor dan meregenerasi. Jadi dia bisa menyembuhkan diri kayak semacam X-Men gitu. Dan juga mempunyai kelemahan, yaitu harus meminum darah segar. Untuk pemeran Morbius kali ini diperankan oleh Jared Leto, dan akan tayang pada 30 Juli 2020 nanti. Nah itu dia hal yang perlu kalian ketahui dulu sebelum nonton Morbius, dan bisa obarang dengan para fanboy yang tau Morbius itu siapa. Oke cukup sekian Kincirpedia kali ini, sampai jumpa di karakter berikutnya. Bye bye!